Yang pertama datangnya dari Tisna di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wa ta'ala wa barakatuh. Maaf saya ingin bertanya, kemarin saya mengikuti sebuah kajian tentang bisnis syariah di Jogja. Ustaz tersebut berpendapat bahwa jual-beli online termasuk riba. Yang saya tanyakan, apakah benar jual-beli online termasuk dalam riba? Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Jual-beli online. Pembahasan riba tidak ada hubungannya dengan online. Tapi sah tidak sahnya sebuah transaksi adalah hubungannya dengan online. Riba, dilihat dulu jual-belinya apa. Enggak, kalau langsung jual-beli online adalah riba, salah. Kalau langsung dikatakan jual-beli dengan online adalah riba, adalah salah. Sebab riba nanti ada riba gert. Utang-biutang. Kalau Anda minjamkan uang, lalu harus ada tambahannya, biarpun itu pijet, sudah riba. Ada tambahannya. Saya minjamkan 1 juta plus 100 rupiah, tambahannya adalah riba. Nanti ada riba jual-beli namanya makanan dengan makanan, atau naqden, emas dengan emas, emas dengan uang. Itu nanti ada tiga riba lagi. Nama riba nasiah, ribayat, riba fadl. Jadi urusannya transaksi misalnya kalau jual-beli emas, harus dibayar kontan, diserah terimakan langsung. Kalau online-nya adalah emas, bisa saja masuk riba di sini. Cuma kalau langsung dipukul rata, bahwasannya online adalah riba, tidak benar. Akan tapi, di dalam online kita pinggirkan. Insya Allah paling jual kain, jual elektronik, itu saja. Bukan jual-beli emas. Emas lewat al-bajah tiket, paket. Al-bajah paket, nanti promosi paket. Al-bajah paket, pakai emas, emas 1 kilo. Jadi, anggap saja ini jual-beli adalah bukan urusan emas lah yang mengandung riba. Nanti transaksi yang riba adalah emas, perak. Kalau urusan sepeda, kain, dan sebagainya, tidak ada riba di dalamnya. Cuma yang dibahas nanti, sah tidaknya sebuah transaksi. Dalam jual-beli online, di dalam madhab kita Imam Ash-Shafi, r.a. tidak terpuni syarat sahnya dalam jual-beli, yaitu melihat barang. Sebab dalam madhab kita Imam Ash-Shafi, kalau saya beli dari anda, maka yang harus dihadirkan, saya harus melihat barang tersebut, takut saya tertipu. Itu dalam madhab kita Imam Ash-Shafi. Kalau anda berpegang dengan madhab Ash-Shafi, tidak sah jual-beli online itu. Kenapa? Saya tidak melihat barangnya secara sesungguhnya. Hanya gambar. Gambar kasih lampu sedikit mengkilat. Anda terbohongi nanti. Jadi madhab Ash-Shafi hati-hati betul dalam hal ini. Akan tapi memang ada madhab lain. Bolehlah kita mengikuti madhab lain. Karena urusan transaksi, ini transaksi itu global. Kalau kita hanya berpegang dengan madhab Imam Ash-Shafi, tidak bisa ngapa-ngapain. Akan tapi yang penting, jangan keluar dari pendapat ulama. Misalnya, dalam madhabnya Imam Malik, boleh saya membeli sesuatu, tidak perlu melihat barangnya, tapi sesuatu tersebut, sudah disebutkan sifat-sifat dan ciri-cirinya. Begini, 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 begini. Sampai seolah-olah kebayang di mata saya. Baru sah dalam madhab Imam Malik Rahimahullah Ta'ala. Tapi kalau ada jual beli yang tidak pakai, melihat, tidak pakai, dijelaskan apakah ada yang membenarkan. Ada madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkenankan, jual beli tidak melihat barangnya, saya punya barang begini-gini, mobil, ya sudah saya beli. Boleh, sah. Tapi, nanti ada khiar, dalam madhab Hanafi, ada khiar kalau ternyata barang yang nyampe, tidak cocok. Boleh, saya batalkan. Karena semua harus dijaga, dong. Jangan sampai beli kain, ini kan banyak yang komplain. Dan sudah dialami orang yang biasa jual beli online, waduh, gambarnya bagus, sampai sejlek. Waduh, kan anda tidak terima. Salahnya sendiri. Tidak mau ikut madhab Syafi. Ya, tapi masih benar. Tapi anda akan kecewa. Kainnya kasar, dipakai dua hari, kerut, macam-macam. Makanya dalam madhab Syafi hati-hati. Karena apa? Takut terjadi kebencian, dusta. Akhirnya, karena saya pernah dibohongin, bohongin lagi. Bohong lagi, bohongnya. Saya dibohongi. Sudah terancur belanja banyak. Tidak mungkin tidak saya jual. Ya jual saja. Promonya tetap promo bohong. Tadi gini-gini. Akhirnya dijual juga online, dia bohong. Bohong, membawa kebohongan. Tapi kalau diterapkan, ada khiar. Artinya, kalau ternyata datang, kok tidak cocok, bisa dikembalikan. Ada menurut salah mengganti uang, pengiriman itu bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan. Tapi yang jelas, jual jual online bisa dibenarkan dalam madhab lain. Yaitu madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala dengan memberikan ciri-ciri dan sifat-sifatnya, kemudian, atau madhab Imam Abu Hanifah adalah dengan khiar. Nanti di saat sudah sampai, baru kita punya hak untuk melanjutkan atau tidak. Di sini. Jadi, intinya bahwasannya bisa saja disahkan dalam jual beli online di dalam madhab selain madhab kita. Imam Syafi'i r.a. Apalagi zamannya, zaman sekarang, akan tetapi kami tetap menghimbau. Waspadalah. Banyak kebohongan-kebohongan. Sudah banyak. Di sini saja, kalau ditanya, ada yang pernah dibohongi, pasti ada yang ke tangan kok. Banyak yang dibohongi. Karena pandai promonya. seolah-olah jualnya laku. Kalau laku, berarti dia benar. Tak tanya apa? Seolah-olah laku. Padahal tidak. Dia berbohong. Tidak ada jual beli online. Jadi, riba tidak ada dibahas di situ. Kalau dibukul rata, ada riba di dalamnya? Tidak. Akan tetapi, masalah kebenaran, keopsahan dalam transaksinya, iya, karena berkenaan tentang ru'yatul mabi, melihat barang yang dicual. Mana tahap Syafi'i, selaki tidak melihat, tidak sah. Akan tetapi, dalam tahap lain, seperti tahap Malik dan Abu Hanifah, seperti yang sudah kami jelaskan, masih bisa. Jadi, insya Allah lah, transaksinya boleh. Tapi tetap kami himbu, hati-hati dan waspada. Jadi, harus mungkin Anda sudah tahu orangnya. Kemudian, Anda harus tahu, dia itu adalah programnya untuk apa. Kemudian, Anda setelah itu tahu bahwasannya, bagaimana kalau seandainya nanti, barangnya nanti tidak bisa dipakai. Jangan sampai menjadi dendam di dalam diri Anda. Jangan sampai Anda merasa bebas dari godaan setan. Itulah yang membahayakan lagi adalah, karena Anda pernah dibohongi, Anda menjadi bohong. Anda kulak. Contoh pertanyaan bagus. Wah, saya coba sampelnya. Dikirim sampelnya ajib. Wah, setelah itu ibu tawarkan. Mau dengan kerudong begini? Mau. Wah, kebayang untungnya. Karena barangnya bagus, setelah itu dijual, beli dari dia hanya 50 ribu, dijual 75 laku. Kebayang, 25 ribu kali seribu potong. Pesan seribu potong. Karena sudah ngerti ini, orang ini sudah bisa saya bohongi. Saya kasih sampel, benar oke. Dikirim, transfer dulu dong duitnya. Duitnya ditransfer, dikirim seribu potong, kualitasnya turun. Bingunglah ibu. Akhirnya apa? Tetap dijual. Orang pada komplain musuhan dengan Anda. Salahnya sendiri. Ini adalah yang perlu diwaspadai dalam hal-hal semacam ini. Akan tetapi, masalah mengesahkan transaksi, okelah. Dalam matahab Abu Hanifah adalah sah. Dalam matahab Malik adalah sah. Cuma lihat, matahab syafi'i hati-hati adalah menjaga hati. Jadi kalau Anda sudah urusan dengan online, Anda harus siap syabar. Kalau dibohongi, Anda harus bisa memaafkan. Itu saja. Kalau Anda tidak, jangan. Daripada Anda menjadi musuh, menjadi permusuhan dengan saudara, atau Anda berbohong kepada orang lain, artinya kalau ternyata kualitas yang Anda beli turun, sebentar harus Anda jual, Anda harus mengaku. Bahasanya saya, ini adalah, saya turunkan harganya, dan Anda harus rugi. Tidak boleh Anda dibohongi, lalu membohongi. Berhasillah setan kalau begitu. Anda dibohongi sama dia, Anda bohongi sama orang banyak, akan menumpuk dosa di situ. Baik, jadi itulah hukum online. Sah, dalam madhab Imam Malik, dan madhab Imam Abu Hanifah, akan tapi kita pun menyeru, agar Anda tetap waspada dalam transaksi jual beli. Dan kami himbo juga, selagi masih Anda bisa beli kepada saudara yang sudah jelas, belilah kepada saudara yang sudah jelas, lebih berkah, sambung silatur rahmi, dan seterusnya. Wallahu'alam bisawab.